Pertualangan seorang karyawan sebuah perusahaan pembiayaan kredit atau leasing di Sleman berinisial JN warga Tegal Kuning Lor Tangerang berakhir di Mapolsek, Melati, Sleman. JN melakukan penggelapan barang-barang milik toko elektronik yang selama ini menjadi supplier di perusahaan tempatnya bekerja. Tersangka dibekuk bersama temannya TA warga pendawa Harjo Kecamatan Ngaglik, Sleman setelah selama 3 bulan terhitung mulai dari Desember 2017 hingga Februari 2018 sama-sama menjalankan aksi kejahatannya. Aksi penggelapan barang milik supplier tersebut dilakukan tersangka dibantu temannya dengan membuat data kredit fiktif. Sejumlah data pengajuan kredit yang sebelumnya telah ditolak ternyata dimanipulasi tersangka untuk mengajukan pengambilan barang elektronik di supplier seolah-olah pengajuan kredit tersebut telah disetujui pihak perusahaan. Setelah didapat, barang-barang elektronik tersebut dijual sendiri oleh tersangka kepada orang lain. Hasil penjualannya digunakan para pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk membeli sepeda motor bahkan mobil. Sementara pihak supplier menderita kerugian hingga lebih dari 480 juta rupiah. Jadi unit reskrim POSSEC Melati berhasil melaksanakan pengungkapan terhadap kasus 374 yaitu pasal yang dimana dijelaskan bahwasannya penggelapan dalam jabatan. Nah itu tersangka yang dapat kami amankan yaitu dua orang atas nama inisial J dan inisial T. Kasus penggelapan barang-barang milik supplier dengan kredit fiktif ini terungkap saat pihak supplier menagih tunggakan pembayaran yang sudah dikeluarkannya. Namun tagihan tersebut ditolak pihak leasing karena data konsumen yang mengajukan kredit barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, AC, dan sebagainya itu tidak ada dalam catatan perusahaan. Atas perbuatannya, para tersangka bakal dikenai pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.